Musik Pengertian saya terhadap kata yin ini Yin ini hanya bisa dikatakan tapi tidak bisa terkatakan gitu loh artinya Sangat tersembunyi ya artinya tersembunyi mengungkapkan sesuatu dengan jejak yang samar-samar Jadi misalnya kita lihat satu lukisan itu enggak bisa lihat dari visual depannya aja gitu loh Kayak tersirat tapi tidak sepenuhnya dikeluarkan dari visual Makanya saya tertarik dengan memakai kata yin ini Nah kalau yin digabungkan dengan Artified Itu memang suatu gagasan dari Pak Jim Supangkat Setelah mendengarkan penjelasan saya terhadap yin ini Art Center ini memberikan pengunjung atau pencinta seni untuk mengartikan yinnya seperti apa Art Center ini yang disebutkan sebagai June Artified Itu sebuah community art center yang unik karena tidak banyak Di Indonesia saya kira tingkatnya kalau misalnya ini kelihatan kita sebagai sebuah museum gitu Persyaratannya dan aspek teknisnya itu juga saya kira terbaik Kenapa menjadi Art Center? Karena memang tujuan pertamanya kita tidak akan sama dengan galeri Karena kedengarannya galeri itu lebih ke komersial untuk jual beli karya Saya hanya pengen ada suatu aspes yang bisa membantu seniman-seniman lokal Ataupun seniman luar negeri kita bisa saling penukaran budaya Ada suatu tempat yang memadai buat mereka bisa mendisplay karyanya Saya tertarik sekali ketika melihat sebuah ruang rupa yang sangat luar biasa yang berada di Jakarta Mungkin tidak ada yang sebesar ini selain ini Dari jaringan Bu Yince sendiri yang dari Tiongkok dia bisa mendatangkan seniman-seniman dari luar Kemudian bisa pameran di sini Ini suatu hal yang luar biasa menurut saya Ini keunggulan di YUN Art Space ini bisa menyembatani kita seniman antar negara Karena untuk kita sebagai seniman tanpa ada ruang Saya kira kita tidak bisa mempertanggungjawabkan karya kita di depan publik Misi yang pertama untuk Art Center ini adalah aktivitas untuk belajar Saya lebih fokus ke edukasi banyak sekali seni yang bisa dikembangkan di sini Terutama seni lukis, kaligrafi, china painting, atau watercolor, atau brush pen, atau mematung Mungkin ke depannya kita akan ya membatik atau keramik Ya masih banyak sekali yang bisa diadakan di sini Jadi kita masih step by step untuk berkembang ke depan Untuk mengembangkan karya seni dan pengetahuan terhadap seni Kita banyak komunitas di sini Jadi saya pengen bahwa apresiasi terhadap seni ini Kita harus mengkontribusi sesuatu untuk orang-orang yang pencinta seni ini Lebih bisa meningkatkan apresiasi terhadap seni deh So I run three programs here They are art exhibition, art education, and art advisory The regular workshops here, we have painting with acrylic, clay topting, and Chinese calligraphy Occasionally we also have masterclass by professional artists to share their skills with the students here They are teenagers, young professionals, and even retirees I believe our workshops are well received because the students found their passion for art And they learn a lot about themselves through the workshops Sekarang saya lagi belajar Chinese painting Karena emang seneng ya untuk melukis gitu Belajar tambah pengalaman lagi Belajarnya di YIN Art Center sini Seneng ya, seneng Saya ikut pelajaran ini bikin patung-patung Pakai cray dari kelas ini Saya sudah ikut banyak kelas yang ada di sini Seneng sih tempat ini ya Cukup nyaman, cukup luas Dan fasilitasnya semuanya cukup untuk kita We choose our instructors based on the ability for them to bring out the best in the students And apart from imparting their knowledge to the students They also need to be able to identify the strengths of each student And bring out the best in them The instructors here are professional artists They make a living from art So it's always good to have someone share their life experience to the students here They do whole regular exhibitions to the art community Untuk mendidik anak, kita punya suatu kurikurum Anak yang pernah ngeles di YUN Artified Art Center ini Sudah mempunyai suatu standar untuk memasukin ke jurusan seni Untuk ke fakultasnya Kita lebih cenderung mencari bibit Mencari anak-anak yang memang benar-benar punya bakat dan berpotensi untuk dikembang Ini tuh tadinya mau bikin kayak candy land Terus abis itu Om Herman, guru cat kita Ada ide kayak bikin bakin variasi makanan Jadi kayak cat kuliner gitu Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Seni merupakan sarana penyatuan. Seni menghargai keberagaman dan mendorong kerjasama antara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Kami berharap apresiasi terhadap berbagai bentuk seni di komunitas lokal akan terbangun. Komuniti AdSenter ini akan membantu meningkatkan pertukaran budaya dan akhirnya berkontribusi kepada perkembangan seni di Indonesia. Kedepannya AdSenter ini setiap tahun akan mengadakan pameran minimum 3 atau 4 kali pameran. Pamerannya yang benar-benar bermutu dan sesuai dengan misi dan visi dari AdSenter ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!